Halo assalamualaikum teman-teman kembali lagi di dunia zagera channel kali ini saya sedang berada di salah satu tempat masih di Surabaya ya yang menyimpan sejarah tentang prestasi di bidang olahraga dimana itu kita lagi ada di museum olahraga Surabaya mari kita explore dalamnya bagi yang baru hadir jangan lupa like komen dan subscribe enjoy the video Oke teman-teman saat ini kita sudah berada di Gala Museum olahraga Surabaya jadi ini ya itu maksudnya ini juga di samping museum ini juga ada fasilitas olahraga yaitu lapangan Tor atau gelora Pancasila jadi ini sebenarnya digunakan untuk official training tim lokal Surabaya maupun timnas Indonesia yang biasanya eh kalau main di Surabaya official trainingnya di sini ya kita explore dalamnya ini untuk peraturan yang ada di sini selamat menikmati selamat menikmati oke setelah pintu masuk kalian akan menemukan ini ya jadi rute di dalam museum ini ini juga ada sejarah tentang olahraga oke kita lanjut jadi museum olahraga Surabaya ini juga ada ininya ya dari menteri para wisata dan ekonomi kreatif jadi sudah diakui ya dari Bapak Sandiaga selamat menikmati di beliau olahraga kesehatan jadi di tulisan ini tersedia dua bahasa ya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris jadi bisa di dimanfaatkan oleh wisatawan asing juga yang berkunjung disini ini kalau gak salah animasi logo dari berbagai cabang olahraga ya olahraga prestasi sama ini ada dua bahasa juga oke lanjut ini untuk awal ada olahraga tradisional tradisional sport disini ada pengang ini ada apa ini peluru sumpitan pedangnya seperti ini ya dari bambu oh palap karung ini juga termasuk olahraga ya ini ada ketapel juga baru tahu ini ketapel juga termasuk olahraga setahu saya buat untuk senjata ya ada gasing sama ini lari balok terus selanjutnya ada oh ini sumpitan ini terompah panjang ya oh ini mungkin yang ini ya sumpitan ya semacam tahu mbak kalau yang ini terompah panjang jadi ini untuk grup ya olahraga berkelompok untuk awal rute awal ada olahraga tradisional ini ada dua lantai teman-teman wah ini ada jersey dari mas Andik Firman ini juga ada keterangannya ya jersey ini dipakai untuk Suzuki AFF Suzuki Cup 2012 ini jersey home top ini juga ada Evan Dimas Captain ini dipakai saat jersey si Gim ini dua atlet panutan Surabaya ini juga ada dua piala ini piala Kansas liga Kansas ya jadi piala Kansas ini 1996 sampai 1997 ya diraih oleh Persebaya ini piala Presiden divisi utama disini juga ada keterangannya lanjut ini sejarah pon satu dan lahirnya hari olahraga nasional jadi souvenir kenang-kenangan pon 1969 di Surabaya ini juga berbentuk aspag ya oh ini tiket masuk tiket parkir mobil pon ke-7 tidak ada masalah jadi ini bukti pon yang ada di Surabaya ini juga ada logo pon Indonesia ini foto-foto saat berlangsungnya pon di Surabaya selanjutnya ini radio kenang-kenangan dulu sebelum adanya siaran di TV jadi masyarakat itu kalau mendengarkan pertandingan ya di radio seperti ini teman-teman ini maskot ya akan dibagikan saat juara ini maskot pon Jawa Timur tahun 2000 ini sama souvenir dengan kunci selain di depan ada jersey dua pemain andalan Handik Firmanza sama Evan Dimas disini juga ada sepatu yang dulu digunakan Evan Dimas saat masih berjuang untuk meraih cita-cita dia ini ada sepatu yang dipakai ya final U19 melawan Korea Selatan 3 gol ya dia ini sepatu sejarah top saat ini dia bermain di Arema FC ini juga ada sepatu Anik Germansa saat pon 2008 dia bela Jawa Timur ini mendalisi game punya Mas Andik Firmanza Jakarta Palembang seperti ini penampakannya dua atlet yang syarat prestasi dan jadi panutan pesepak bola muda di Jawa Timur khususnya di Surabaya jadi untuk jalur selanjutnya ini yang kedua setelah olahraga tradisional sini ada galeri pon secara pon yang di gelar di Surabaya dan juga ada cabang olahraga sewa bola jadi dibahas di sini kita lihat awalnya dulu ini ada sejarah persebaya Surabaya tim yang syarat history juga yang bermarkas di Surabaya ini ada sejarah nya semua dijabarkan di sini mulai awal terbentuknya persebaya dari jaman perserikatan ini ada pihak penghargaan dari Yusuf Ekodono ini juga legenda sewa bola dari Surabaya seperti ini penampakannya ini beliau saat mengangkat sepatu emas disini juga ada sepatu emas beliau yang dipamerkan di museum ini ini pihak penghargaan Yusuf Ekodono saat jadi pemain jadi best player ini apa ini si game Manila jadi saat ini yang mewariskan beliau ada dua anaknya ada Vandi Ekodono sama Wayu Isubaseta keduanya juga bermain masih aktif di Liga Indonesia ini ada logo bonek sporter militan yang ada di Surabaya ini logo awalnya berbentuk dari bonek sporter bersebaya jadi sebelum adanya persebaya ini ya ini niak mitra ini disini juga ada sejarah-sejarahnya dan beberapa pemainnya ya semua tercantum disini top kalau yang ini sejarah supporter bersebaya disebut juga bonek ini juga ada galeri ini saat Andi Bermansa ya membela timnas Indonesia ini ada anak ma'ruf ini legenda persebaya juga nah ini ini ada foto bersejarah juga saat Indonesia melawan LA galaksi nah di momen ini setelah pertandingan Andi Bermansa mendapatkan jersey dari David Beckham ini Boto Anang Marok saat membela timnas Indonesia ini juga ini supporter bersebaya ini ya bonek ini ikon ini yang di Bermansa saat melawan Inter Milan biografi ini biografi ya dari Sofekodono ini klub-klub yang dibela beliau sama anak anak ma'ruf ini juga prestasi prestasinya yang didapatkan ini ada Adi Andi Germansa sebelahnya ada Van Dimas bersebaya 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 ini sarana olahraga yang ada di Surabaya lapangan Tor ini sebelah ini ini stadion bersejarah ini kotor-kotor ya stadion yang ada di Surabaya ini ini Tor ya ini saat ini dijadikan museum oleh ini stadion baru ya lara bertama kita lihat di atas di lantai kedua ini ada perangkapan yang dipakai oleh atlet saat mengikuti Piala Hamengkubono 9 tahun 1983 di juara umum ya Panahan Kabang Panahan Lili Sandayani biografi ya selanjutnya ada atletik ini Mas Paitela jadi ini ada foto ya saat bersejarah sekali ketika beliau mengikuti event dan ini mendali-mendali yang diperoleh beliau ini aparel ya ini ada Master Atletik ini Kusni Rahaceng jadi ini koleksi yang disimpan oleh museum Surabaya ini ini sepatu yang digunakan beliau saat bertanding ya ini aparel yang beliau gunakan juga ini apa ini ada panjat tepung ya Amanda Narda Mutia ada biografi-nya pakai prestasi juga ini sepatu yang digunakan beliau untuk ini apparelnya ini juga banyak tobing selamat menikmati jadi ini koleksi untuk atlet panjat teping ini ada sepatu ini ada harness pengaman ini ada pijakan panjat teping dari Rahmat Adi ini beliau ya sini juga ada sepatu color ini color khusus ini harder juga ini piala ya salah satu piala dari Tony Hu piliart nasional ini ada biografi serta prestasi yang beliau dapatkan lantai lantai sikit darah juga ini ada sticknya stick yang digunakan ini mendali-mendali yang diperoleh saat kejuaraannya snooker ini piala ini piala ini piala dari berbagai event dari berbagai event cabang ini ada cabang voli pantai dan berbagai macam prestasi yang didapatkan ini atletnya Andi Ardiansha ini juga ada bola kenang-kenangan ada tenis lapangan ini rakit yang digunakan ya wah top ini ini saat pertandingan internasional dan piala Davis Cup ini ini aparelnya serana timnas tahun 1996 ini jaketnya ya timnas tenis lapangan dan ini di sebelahnya ini ada legenda tangkis Sony Dwi Buncor siapa yang gak kenal beliau ini ini juga ada legenda juga ya Minarti Timur ini juga ada saat OLEMPIAD di Sydney tahun 2000 ini untuk biografi nya ini dari di Artono dan di Minarti Timur dan Sony Dwi Buncor yang ini pencak silat ini yang digunakan ya wajah tanning milik Yusuf F&D ini yang digunakan ya ini yang digunakan ya ini ini golok saat pertandingan ya digunakan untuk pertandingan ini juga ini mendali-mendali yang yang didapatkan dari berbagai event ya ini aparel yang sudah digunakan Muhammad Yusuf F&D dan ini foto beliau dan beliau dan untuk yang terakhir di sini di sini ada gulat dan karate ini kalau gulat ini ada Muhammad Sadli ya wih prestasinya banyak banget teman-teman ini beliau ini beliau bulgaria ini ini ada karate juga ada Chiane Mariani Taroreh mohon maaf kalau penyebutan namanya kurang jelas ya maupun salah ini seragam gulat ini Karate ini Karate 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 terima kasih menonton! terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih yang sudah mengikuti saya untuk eksplorasi di museum Surat Surabaya museum olahraga Surabaya semoga terhibur ya tetap tonton dan dukung channel ini dengan cara like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh